bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman gretul al kahfi bagaimana kabarnya mister dan miss doakan semoga teman teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin baik teman teman untuk hari ini kita akan belajar dan menghapal hadis yaitu hadis keutamaan puasa ramadhan insyaallah sementara lagi nih kita akan bertemu dengan bulan suci ramadhan teman teman harus tahu apa sih salah satu keutamaan dari puasa ramadhan ayo mari kita hafal hadis keutamaan puasa ramadhan siap ya baik kita awali dengan membaca basmala wahid isnan salasah bismillahirrohmanirrohim hadis keutamaan puasa ramadhan teman teman dengarkan misal ya dengarkan dan ikuti ya oke siap man soma ramadhan oke man soma ramadhan Man soma omadona Man soma omadona Oke lanjut Imanan wahtisaban Imanan wahtisaban Imanan wahtisaban Imanan wahtisaban Kita ulang lagi di atas Man soma omadona Imanan wahtisaban Gufirolahu mahtadama Gufirolahu mahtadama Gufirolahu mahtadama Gufirolahu mahtadama Baik kita ulang lagi di atas Man soma omadona Imanan wahtisaban Gufirolahu mahtadama Min zambi Min zambi Min zambi Min zambi Min zambi Bisa? Oke kita ulang lagi di atas Kita ulang lagi di atas Kita ulang lagi di temanya ya Dari judulnya Bismillah dulu Bismillahirrohmanirrohmanirrohim Hadis keutamaan puasa Ramadan Man soma omadona Imanan wahtisaban Gufirolahu mahtadama Min zambi Lagi sekali lagi ya Man soma omadona Imanan wahtisaban Gufirolahu mahtadama Min zambi Hadis keutamaan puasa Man soma omadona Man soma omadona Imanan wahtisaban Gufirolahu mahtadama Min zambi Gimana teman? Hafal? Oke kalau teman-teman sudah hafal Kita lanjut Kejemahannya Ada artinya teman-teman ya Artinya Barang siapa berpuasa Ramadan Karena iman dan mengharap pahala Maka akan diampuni dosa-dosanya Yang telah lalu Barang siapa berpuasa Ramadan Karena iman dan mengharap pahala Maka akan diampuni dosa-dosanya Yang telah lalu Kita ulang lagi Artinya Barang siapa berpuasa Ramadan Karena iman dan mengharap pahala Maka akan diampuni dosa-dosanya Yang telah lalu Coba kita ulang lagi Dari atas Dari judulnya Siap Wahid Isnan Salasa Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Hadis keutamaan puasa Ramadan Man soma Ramadan Man soma Ramadan Imanan Wahti saban Gufirullah Mata Koddama Min zambi Artinya Barang siapa berpuasa Ramadan Karena iman dan mengharap pahala Maka akan diampuni dosa-dosanya Yang telah lalu Sekali lagi Sekali lagi teman-teman Teman-teman pasti apa Satu, dua, tiga Hadis keutamaan puasa Ramadan Man soma Ramadan Imanan Wahti saban Gufirullah Mata Koddama Min zambi Artinya Barang siapa berpuasa Ramadan Karena iman dan mengharap pahala Maka akan diampuni dosa-dosanya Yang telah lalu Alhamdulillah Mister Syaman doakan Semoga teman-teman semuanya selalu Diberikan kemudahan dalam menghapal hadis Doa Al-Quran Dan semua pelajaran Ya semoga Kita Keluarga kita Ayah bunda Semuanya teman-teman Mister semuanya diberikan kesehatan Sehingga kita semuanya bisa Berjumpa Bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan Amin Disedoakan semoga teman-teman Bisa menjalankan puasa Ramadan Full Satu bulan penuh Amin ya Bisa ya Oke teman-teman Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa